Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari tim Incredible akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan tentang customer segmentation pada e-commerce global. Perkenalkan, saya Eli Lestari, selaku proyek list yang telah memimpin kehargaan proyek ini sampai dengan selesai. Selanjutnya, ada Hilda Maulijansi, Salma Nabila Rauf, dan Ahmad Riga. Untuk hotline dari pengerjaan proyek ini, yang pertama adalah business understanding, lalu data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat modeling, dan yang terakhir deploying. untuk pembahasan business understanding, kepada Salma, saya terima. Terima kasih. Pembahasan pertama itu business understanding yang mana mencapai memahami peran dalam proyek ini, masalah, dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk yang pertama, dalam proyek ini, kami menggunakan data dari Kegel, yaitu data Global Superstore, yang mana Global Superstore sendiri adalah toko online global yang berbasis di New York, dengan katalog penjualannya ekstensif. Peranggaan Superstore ini berasal dari 147 negara yang berbeda. Toko ini menjual berbagai macam kategori produk, seperti peralatan kantor, seperti staples, furniture, seperti kursi, dan teknologi, seperti smartphone. Selanjutnya adalah problem statement. Seperti yang kita ketahui, dalam suatu proyek tentunya ada masalah yang mana akan kita cari solusinya. Dalam proyek ini, problem statement-nya adalah adanya pandemi yang menyebabkan perkembangan e-commerce meningkat sangat tajam, sehingga persaingannya juga semakin ketat. Hal itu mengharuskan para pelaku bisnis untuk terus berinovasi, baik dalam segi produk, layanan, maupun strategi untuk mempertahankan serta mendapatkan pelanggan. Maka dari itu, tim data science akan membantu tim marketing dalam membuat personalisasi customer, supaya dapat melakukan campaign yang sesuai dengan karakteristik masing-masing pelanggan. Selanjutnya objektif dalam proyek ini, yaitu untuk membuat customer segmentation berdasarkan loyalitas pelanggan, di mana kita dapat memberikan strategi yang berbeda untuk pelanggan yang loyal dan non-loyal. Karakteristik dari setiap segmentasi ini yang terbentuk dapat dijadikan acuan dalam penentuan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya tujuan dalam proyek ini, yaitu untuk meningkatkan penjualan maupun profit, serta loyalitas pelanggan dengan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk setiap segmentasi yang telah terbentuk berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing segmentasi. Selanjutnya yaitu data understanding yang akan dijelaskan oleh Ahmad Rizal. Yang selanjutnya yaitu tentang data understanding. Secara garis besar yaitu memeriksa dan memahami data set untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan prospek bisnis. Di data understanding ini, data set diambil dari website Kaggle yang berupa data global superstore yang terdiri dari 51.290 baris dan 24 kolom berisi informasi tentang semua pesanan yang dilakukan customer beserta letak demografisnya. Yang dimulai dari 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2014. Berdasarkan data set, kolom, row ID, yaitu tentang nomor baris, superdatanya integer, untuk order ID, keterangannya kode transaksi dan tipe datanya objek. Untuk order date, yaitu tanggal transaksi, tipe datanya dead time. Untuk ship date, yaitu tanggal pengiriman dan tipe datanya dead time. Untuk kolom ship mode, yaitu tipe pengiriman dan tipe datanya kategori. Untuk kolom customer ID, keterangannya kode pelanggan dan tipe datanya objek. Untuk kolom customer name, yaitu nama pelanggan dan tipe datanya objek. Untuk kolom segment, keterangannya segmen pelanggan dan tipe datanya kategori. Dan untuk kolom shipi, keterangannya kota pelanggan dan tipe datanya kategori. Next. Untuk kolom state, yaitu negara bagian pelanggan, tipe datanya kategori. Untuk kolom country, tipe datanya negara pelanggan, tipe datanya kategori. Untuk kolom postal code, keterangannya kode pos pelanggan dan tipe datanya plot. Untuk kolom market, keterangannya pasar penjualan dan tipe datanya kategori. Untuk kolom region, keterangannya wilayah dan tipe datanya kategori. Untuk produk ID, yaitu kode produk dan tipe datanya objek. Untuk kategori, yaitu kategori produk, tipe datanya kategori, subkategori, yaitu subkategori produk dan tipe datanya kategori. Untuk produk name, yaitu nama produk dan tipe datanya objek. Untuk sales, yaitu total harga dan tipe datanya plot. Untuk quantity, yaitu banyaknya penjualan dan tipe datanya integer. Untuk diskon, yaitu potongan harga dan tipe datanya plot. Untuk profit, yaitu keuntungan ataupun kerugian, tipe datanya plot. Shipping cost, yaitu biaya pengiriman dan tipe datanya plot. Untuk order property, yaitu prioritas penjualan dan tipe datanya kategori. Oke, next. Nah, setelah dilihat, selama periode 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2014, Global Superstore mampu menghasilkan 12 juta miliar US dollar total sales dan 1 juta miliar US dollar total profit untuk 1.000 customer, 25.000 order, dan 170.000 item. Oke, next. Next. Nah, bisa dilihat dari total sales dari tahun 2011 sampai 2014. Untuk total sales 2011, yaitu sebesar 2,26 miliar US dollar, dan untuk 2012, yaitu 2,68 miliar US dollar, 2013, 3,41 miliar US dollar, dan 2014, 4,3 miliar US dollar. Untuk total profitnya, di tahun 2019, yaitu 248.079 dollar, dan 2012, 307 miliar US dollar, dan untuk 2013, 406,94 US dollar. Untuk 2014, 504,17 US dollar. Nah, dari tahun 2011 sampai 2014, perusahaan telah berhasil meningkatkan penjualan dari 190 persen, dan profit sebesar 203 persen. Next. Selanjutnya, yaitu data preparation. Data preparation bisa diartikan untuk mempersihkan data, memilih fitur yang akan digunakan untuk membuat model. Next. Nah, ada beberapa tipe data yang kami ubah, yaitu dari order date dan ship date, dari objek ke date time. Kemudian kolom ship mode, segmen, city, state, country, market, region, kategori, subkategori, dan auditority, yang tadinya tipe datanya objek, kemudian diubah menjadi tipe data kategori. Nah, ternyata ada missing value yang bernilai 0, yaitu di postal code sebesar 41.296, sekitar 80 persen berisi 0. Dan dipastikan tidak ada data dupleted. Kemudian ada data yang tidak irelepan, yaitu raw ID, karena tidak terlalu penting untuk dilakukan analisis. Oke, next. Nah, untuk fitur selection, kami mengambil empat, yaitu recension, total order, spending money, dan generate profit. Recension, yaitu jarak antara waktu terakhir pelanggan melakukan transaksi, untuk total order, yaitu jumlah transaksi pelanggan, untuk spending money, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan pelanggan, dan untuk generate profit, yaitu total profit yang dihasilkan dari pelanggan. Selanjutnya, setelah melakukan fitur selection, yaitu menangani outlier. Lakukan penghapusan untuk setiap outlier pada numerical data. untuk selanjutnya, yaitu tahap melakukan fitur scaling. Karena data yang digunakan memiliki skala yang berbeda, maka perlu dilakukan fitur scaling untuk membuat numerical data memiliki nilai rentam yang sama. Nah, untuk tahap selanjutnya, yaitu siap untuk dimodelkan. Nah, setiap untuk melakukan pemodelan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elisa. Oke, selanjutnya yaitu ada tahap modeling. Algoritma yang digunakan itu, keingin digunakan untuk mengetahui pola data dan membuat kelasnya. Pemodelan dilakukan menggunakan algoritma canin-clustering. Dalam menentukan jumlah cluster yang optimal, maka diterapkan metode ELBO. Dari hasil yang diperoleh, nilai cluster yang paling optimal adalah 4. Kita telah menemukan 4 segmentasi yang terbentuk atau 4 cluster yang terbentuk. Yang pertama adalah loyal customer, yang kedua potensial customer, yang ketiga promising customer, yang keempat love customer. Loyal customer adalah customer terbaik dengan resension tersebut, pembelanjaan terbanyak, high spending money, dan profitable. Karakteristiknya itu, dia memiliki rata-rata resension sekitar 25 hari. Rata-rata total ordernya itu 63 kali. Rata-rata spending money-nya itu sekitar 18 ribu dolar. Sama rata-rata generate profitnya itu sekitar 2 ribu dolar. Selanjutnya ada potensial customer. Ini adalah customer yang berpotensi menjadi loyal dengan hasil resension, total order, spending money, dan general profitnya yang tergolong balik. Karakteristiknya itu, dia memiliki rata-rata resensionnya itu sekitar 30 hari. Rata-rata total ordernya itu sekitar 46 kali. Rata-rata spending money-nya itu sekitar 11 ribu dolar. Sama rata-rata generate profitnya itu sekitar 1 ribu dolar. Selanjutnya promising customer. Ini adalah customer yang berisiko untuk turn. Karena memiliki resension yang cukup lama, serta total order, spending money, dan generate profit yang terbilang sangat rendah. Karakteristiknya itu, dia memiliki rata-rata resensionnya itu 74 hari. Rata-rata total ordernya itu 14 kali. Rata-rata spending money-nya itu 2 ribu dolar. Sama rata-rata generate profitnya itu sangat terbilang rendah, yaitu hanya 200 dolar. Dan yang terakhir itu adalah customer. Customer ini adalah customer yang bersensi menggunakan dan bertransakti di e-commerce kami. Memiliki nilai yang sangat rendah di semua fitur. Baik dari resension, total order, spending money, dan generate profitnya sangat rendah. Yaitu rata-rata resensionnya itu 389 hari atau sekitar 1 tahun lebih tidak bertransakti. Selanjutnya, total ordernya itu hanya melakukan sekitar 9 kali. Rata-rata spending money-nya itu hanya sekitar 1 ribu dolar. Sama rata-rata generate profitnya hanya sangat terendah, yaitu 100 dolar. Customer kami ini didominasi oleh promising, yaitu sebesar 41 persen. Atau ada sebanyak 654 customer. Selanjutnya, didominasi oleh potensial customer, yaitu sebesar 31 persen. Atau sebanyak 494 customer. Lalu diikuti oleh loyal customer itu sekitar 17 persen. Yaitu sebanyak 283 customer. Dan yang terakhir itu loyal customer sebesar 9 persen atau sekitar atau sebanyak 156 customer. Nah, kita bisa melihat perbandingan dari masing-masing cluster yang terbentuk. Mulai dari loyal, potensial, promising, dan loss. Kita bisa melihat bahwa loyal itu memiliki retention yang paling kecil dibandingkan yang lain. Dan total order, spending money, generate profitnya itu paling besar. Diikuti potensial yang terbilang lumayan baru juga. Serta total order, spending money, dan generate profitnya tergolong cukup besar. Lalu ada promising customer, retentionnya itu lumayan lama. Lalu total order, spending money, dan generate profitnya itu bisa dibilang sangat kecil karena total customer di segmentasi ini itu paling banyak. Dan yang terakhir itu adalah loss customer, yaitu dia memiliki nilai yang rendah di semua itu. Nah, kita bisa melihat hasil pengelopokannya itu. Yang pertama adalah loss customer itu yang memiliki retention yang sangat tinggi, tetapi pending money itu rendah. Ini kolesterolnya. Kalau selanjutnya ada promising bagian sini, retentionnya itu dibilang lumayan lama, dan spending money-nya itu terbilang sangat kecil juga. Selanjutnya ada potensial itu retentionnya itu dibilang baru-baru, lumayan baru. Spending money-nya juga lumayan besar, dan loyal customer itu dimana resension-nya itu juga baru-baru, kecil, sama spending money-nya itu paling tinggi. Nah, kita bisa melihat sub-kategori favorit dari masing-masing teknik-teknik yang tertentu. Mulai dari loyal, kita bisa melihat lima sub-kategori favoritnya itu binders yang pertama sebesar sekitar 11 persen, diikuti storage 9 persen, art 8 persen, paper 7,3 persen, yang terakhir itu share, 7,23 persen. Lalu potensial itu sub-kategori favoritnya, yang pertama itu ada binder sekitar 11 persen, storage 9 persen, art 8 persen, paper 7,67 persen, dan share 7,3 persen. Lalu promising itu sub-kategori favorit yang pertamanya itu ada art 13,85 persen, binder 13,71 persen, storage 12,72 persen, lalu pond ada 5,61 persen, dan yang terakhir itu fastener, dan yang terakhir itu fastener, sebesar 5,04 persen. Dan untuk yang lost customer itu, sub-kategori favoritnya itu yang pertama binder 13,49 persen, lalu storage 12,6 persen, art 11,4 persen, font 6,37 persen, dan aksesoris 6,03 persen. untuk deployment akan dijelaskan oleh Hilda. Oke, selanjutnya deployment yaitu memberikan rekomendasi untuk setiap segmentasi pelanggan yang terbentuk berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Oke, next. Rekomendasi yang pertama yaitu untuk loyal customer, di mana loyal customer ini sebagian besar berasal dari negara United States dengan sub-kategori favoritnya adalah binder, storage, dan art. Strategi yang harus dilakukan adalah mempertahankan pelanggan dan meningkatkan transaksi, yaitu dengan cara mendapatkan layanan customer care priority, memberikan reward berupa pocher ulang tahun, menawarkan produk premium dan edisi khusus, memberikan pocher gratis ongkir yang lebih banyak dibanding kluster lain, upsell kategori produk yang bernilai lebih tinggi dan relevan, cross-selling seperti binder, storage, art, paper, dan chairs untuk mendapatkan nilai transaksi, serta meminta review tentang produk yang mereka beli. Next. rekomendasi yang kedua yaitu untuk potensial customer di mana potensial customer ini sebagian besar berasal dari negara United dengan sub-kategori favoritnya adalah binder, storage, dan art. Strategi yang harus dilakukan yaitu meningkatkan transaksi untuk mengubahnya menjadi loyal dengan cara menawarkan membership atau program loyalty mempromosikan produk berdasarkan pembelian sebelumnya dengan penawaran khusus seperti bundle or buy one get one. Selanjutnya, up-selling produk yang bertinggal lebih tinggi memberikan notifikasi tentang produk terbaru dari binder, storage, art, paper, dan chairs serta memberikan potter ajak teman. Selanjutnya, yaitu rekomendasi untuk promising customer. di mana promising customer ini sebagian besar berasal dari negara Turki dengan sub-kategori favoritnya adalah art, binders, dan storage. Strategi yang harus dilakukan adalah melakukan aktifasi dan retensi pelanggan dengan cara membuat promosi coming back, campaign yang terpersonalisasi ditargetkan ke profil pelanggan, selanjutnya memberikan promo dengan waktu yang terbatas, memberikan pocar diskon, memberikan cashback dengan minimal pembelian tertentu, promo spesial, memberikan promo spesial dengan harga eksklusif, serta membuat reward program untuk mendapatkan poin atau pocar tambahan. Dan rekomendasi yang terakhir yaitu rekomendasi untuk lost customer, di mana lost customer ini sebagian besar berasal dari negara Turki, dengan subkategori favoritnya adalah binder, storage, dan art. Strategi yang harus dilakukan yaitu fokus untuk aktifasi pelanggan dengan cara mengirimkan personalisasi email berdasarkan produk favorit pelanggan, kemudian membuat promosi coming back, melakukan campaign promosi untuk waktu yang terbatas, menerapkan campaign penautan dengan deep linking, yaitu tautan yang mengarah ke halaman produk favorit customer. selanjutnya memberikan cashback dengan minimal pembelian tertentu, memberikan promo spesial dengan penawaran belanja yang lebih murah, serta pemberitahuan tentang produk binders, storage, art, font, dan aksesoris yang baru saja rilis. Next. Nah, selanjutnya adalah visualisasi dengan menggunakan dashboard. e-commerce global superstore customer segmentation dengan date range atau rentang waktu transaksi terhitung sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2014. Global superstore ini menjual tiga kategori produk yang terbagi lagi menjadi 17 subkategori produk sales atau total harga penjualan dari masing-masing kategori dan subkategori produk ini dapat kita lihat pada sunburst chart berikut. ini misalnya kategori teknologi sales-nya sekitar 4 juta atau 38 persen. Pelanggan global superstore ini berasal dari 147 negara yang berbeda di mana segmen dari masing-masing negara tersebut dapat dilihat pada diagram geografis yang berwarna orange dengan total record count-nya 51,3 ribu. Kemudian market dari masing-masing negara dapat dilihat pada diagram geografis yang berwarna putih ini ya misalnya Kanada itu market-nya market 1 dengan total sales-nya 12,6 juta dan total profit margin-nya sekitar 243 ribu dan segmentation dari masing-masing negara dapat dilihat pada diagram geografis yang berwarna biru dengan total quantity-nya 178,3 ribu dan total diskon-nya 0,14 adapun segmentasi pelanggan ini dilakukan berdasarkan resension spending money total order dan generate profit yang membagi pelanggan ke dalam 4 segmentasi pelanggan yaitu loyal customer potential customer promising customer serta lost customer nah kemudian berdasarkan segmentasi pelanggan atau customer segmentation yang telah terbentuk kita dapat melihat number of customer yaitu banyaknya pelanggan dari masing-masing segmentasi ini misalnya disini promising customer dengan presentasi persentasi terbesar yaitu 41,2% kemudian diikuti oleh potential customer kemudian diikuti oleh promising customer diikuti oleh loyal customer dan terakhir adalah lost customer kemudian kita juga dapat melihat quantity kita dapat melihat quantity dari masing-masing segmentation customer kemudian sales profit resension total order dan generate profit spending money serta record count dari masing-masing customer segmentation yang terbentuk nah ada pun jumlah keseluruhan resension spending money serta generate profit dapat kita lihat pada papan skor yang terdapat pada bagian bawah dashboard oke mungkin selanjutnya akan ditambahkan oleh Elie Lestari silahkan baik terima kasih saya akan menambahkan dashboard yang telah dibuat oke kita dapat melihat tampilan dashboard yang telah diluat disini ada average resension dari semua segmentasi total order dari semua segmentasi spending money dari semua segmentasi sama generate profit dari semua segmentasi selanjutnya disini ada perbandingan dari semua segmentasi yang terbentuk dapat dilihat bahwa customer itu menjadi resension yang paling besar diikuti promising potential dan loyal kalau dalam ordernya itu loyal customer itu yang paling besar 63 diikuti potensial promising dan worth customer kalau untuk pending money itu yang paling besar dari loyal sebesar sekitar 18 ribu diikuti potensial promising dan worth dan profitnya juga loyal akan besar dengan profit potensial promising dan diagram ini atau visualisasi ini menampilkan jumlah masing-masing pelanggan di setiap segmentasi yang tertentu loyal ada 283 potensial 494 promising ada 654 dan loss ada 156 untuk visualisasi ini menampilkan persentasenya kita bisa lihat bahwa promisi gitu yang paling banyak 41% lalu ada potensial 31% loyal 17% dan yang terakhir ada worth itu 15% ini menjelaskan tentang discount penggunaan discount untuk masing-masing segmentasi kita bisa lihat itu discount itu didominasi oleh loss customer dan promising yaitu loss customer itu sebesar 30% promising itu sekitar 26% potensial itu sekitar 22% dan loyal itu sekitar 21% disini kita bisa melihat perbandingan subkategori dari masing-masing customer bahwa yang warnanya semakin biru berarti itu semakin banyak atau menjadi favorit kita bisa lihat bahwa binder storage dan art adalah kategori favorit dari semua kluster lalu ada top kategori yaitu ternyata yang paling banyak itu disukai itu binder yaitu sekitar 6.000 storage sekitar 5.000 art sekitar 4.000 paper sekitar 3.000 dan share sekitar 2.000 selanjutnya ada number of customer by country kita bisa melihat jadi bulat di sini itu menginterpretasikan customer jadi semakin besar berarti customer itu semakin banyak dan untuk warna semakin dia warnanya biru tua berarti seller itu semakin besar dari gambar ini kita bisa melihat bahwa wilayah United Step itu memiliki customer yang paling banyak sebanyak 793 sales dan sales nya juga paling besar sekitar 2.000 eh 2.000 top country berarti dari semua customer itu kita bisa lihat bahwa country yang telanggan itu berasal dari United Step di Kuti France lalu Mexico Australia dan Germany kita juga bisa melihat karakteristik dari masing-masing cluster yang terbentuk misalnya kita ingin kita hanya ingin melihat yang loss nah ternyata yang loss itu hanya menghasilkan generate eh average retentionnya itu sangat lama yaitu 389 total ordernya itu juga kecil jika seribu kali sending money juga sangat kecil hanya 260 dolar sama generate profitnya itu juga sangat kecil yaitu hanya 17 dolar nah ini perbandingannya dari PDA retention order sending money generate profit selanjutnya total customer nya di sentasi lewat itu di saat 56 yaitu penggunaan diskonnya itu rata-ratanya itu 0,19 percent atau 19 percent persentasi customer nya itu untuk persentasi subkategori favoritnya itu kita bisa melihat bahwa storage itu yang biners yang paling banyak dimingati di storage aksesoris art dan phone ternyata subkategori favoritnya itu binders kita 197 storage 184 art 167 storage 93 dan storage 188 lalu kita bisa lihat ternyata logik customer itu rata-rata ada di negara Turki yaitu sebanyak 75 customer dan sales yang dihasilkan hanya 22.000 atap country nya itu ada Turki ada 75 customer Nigeria ada 59 customer Iran ada 34 customer Kanada ada 28 dan tirot ada 27 kita juga melihat kita melihat dari segi kategori ataupun market sekian sekian presentasi dari kit incredible semoga hasil akhir yang diberikan dapat menjawab tujuan yang ingin dicapai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih